Satgas Mangan Polri bersama Satgas Mangan Polda, Sulawesi Selatan menemukan penyalahgunaan kewenangan distributor minyak goreng. Sebanyak 1.850 ton minyak goreng curah untuk kebutuhan rumah tangga dijual distributor ke kalangan industri. Polisi menyatakan minyak goreng curah itu seharusnya langsung didistribusikan ke pasar sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah yakni 10.300 rupiah per kilogram. Namun polisi menemukan perusahaan distributor mengalihkan penjualan untuk kebutuhan industri dengan harga 18.100 hingga 18.600 rupiah per kilogram. Jadi sekitar 8.000 rupiah lebih per kilogram yang kemudian diduga dikorupsi. Dengan kewajiban melaksanakan DMU-DPU minyak goreng curah sebanyak 1.850 ton. Terduga melanggar melakukan penyalahgunaan alokasi DMU sebesar 20 persen. Dimana DPU-RDB minyak goreng curah dengan harga domestik yang seharusnya 10.300 per kilogram guna mendapatkan pencatatan ekspor alokasi kepulauan rumah tangga sebagian dialihkan kepada industri. Saudara Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meminta Polri untuk segera menangkap spekulan yang melawan hukum termasuk penimbun minyak goreng di tengah upaya pemerintah melancarkan proses distribusi. Saya sekarang lagi utamanya ini adalah untuk menjalankan semua jalur distribusi supaya bisa jalan. Utamanya adalah itu. Tetapi kalau ada spekulan yang melawan hukum, saya akan tutup saya sudah bicara sama kepolri dan kabar reskrim ditangkep untuk segera diproses secara hukum. Lalu sejauh mana proses hukumnya dijalankan terhadap perusahaan distributor minyak goreng di Makassar, Sulawesi Selatan yang diduga melanggar? Kita tanyakan langsung pada Kepala Bidang Humas Polda, Sulawesi Selatan, Komisaris Besar Polisi Komang Suartana. Selamat malam Pak Kapitumas. Dengan Aiman, Kompas TV Jakarta. Jelas mendengar saya Pak Kapitumas? Iya, kami coba untuk menghubungi kembali Kabit Humas, Kepala Bidang Humas Polda, Sulawesi Selatan, Komisaris Besar Polisi Komang Suartana yang tengah dalam perjalanan. Nanti saya akan tanyakan terkait dengan adanya dugaan penjualan tidak pada tempatnya terkait dengan minyak goreng yang sebelumnya harusnya dijual langsung kepada pasar, kepada masyarakat, tapi kemudian dijual ke industri dengan harga yang lebih mahal. Ketika harga yang langsung dijual kepada masyarakat adalah Rp10.300 per kilogram, ia lalu dijual ke industri dengan harga Rp18.600 per kilogram. Jadi per kilogram itu diduga korupsinya adalah Rp8.000. Nanti saya akan tanyakan soal ini. Dan jumlah yang dijual atau disalahgunakan berjumlah tadi Rp1.800 ton. Artinya kalau Rp8.000, kalau seandainya Rp1.000 saja itu sudah Rp1,8 miliar. Maka Rp1,8 miliar dikalikan Rp8, kurang lebih sekitar Rp15 miliar. Saya akan coba ke Kabit Humas Polda, Sulawesi Selatan, Komisaris Besar Polisi Komang Suartana. Selamat malam, Pak Kabit Humas, Pak Komang. Oke. Kita akan mencoba untuk menghubungi, Saudara, Kepala Bidang Humas Polda, Sulawesi Selatan, Komisaris Besar Polisi Komang Suartana. Tadi saya coba menghitung, Saudara, ketika ada Rp1.800 ton yang disalahgunakan dengan keuntungan mas per kilogram adalah Rp8.000, maka didapat angka sekitar Rp14 miliar yang diduga disalahgunakan. Saya akan konfirmasi terkait angka ini kepada Kabit Humas Polda, Sulawesi Selatan, Komisaris Besar Polisi Komang Suartana. Pak Komang, Pak Kabit Humas, jelas mendengar saya, Pak? Selamat malam, dengar, Mas. Oh, baik. Terima kasih, Pak Komang. Pak Kabit Humas dengan Aiman, Kompas TV. Pak Komang, jadi sesungguhnya apa yang terjadi? Ini saya mendengar bahwa seharusnya langsung didistribusikan kepada masyarakat dengan harga Rp10.300, lalu kemudian disalahgunakan, malah didistribusikan ke kalangan industri yang harganya lebih mahal, Rp18.600. Benar demikian? Bagaimana, Pak Kabit? Benar, itu apa yang disampaikan tadi, benar. Oke, baik. Bahwa harga yang disampaikan itu harga kemasyarakat Rp10.300. Itu bisa mencapai Rp18.600. Dan total jumlah yang diduga disalahgunakan ada Rp1.800 ton, betul ya? Sementara yang kita lihat dari data yang pengiriman pencatatan ekspor itu sebesar Rp1.850 ton, Pak Aiman. Luar biasa. Jadi angka, tadi saya coba hitung-hitungan, angka kerugian yang kemudian gue disalahgunakan sekitar Rp14 miliar lebih. Dari keuntungan Rp8.000 itu. Yang disampaikan. Oke, baik. Ini dilakukan oleh satu perusahaan atau beberapa perusahaan atau bagaimana, Pak Kabit? Kami bisa menjelaskan, Pak Aiman, bahwa minyak curah, minyak goreng curah yang dikirim dari Kalimantan Selatan di tempat yang itu sesuai dengan pencatatan daripada ekspor sebanyak Rp1.850 ton, di mana diberangkatkan dari Kalimantan pada tanggal 3 dan diterima di Makassar pada tanggal 5. Setelah itu tanggal 6 dan 7 salurkan lalu 5. Oke. Disalurkan. Itu yang ada di Makassar. Dan ini dilakukan oleh satu perusahaan yang menyalurkan ini di Makassar? Untuk PT Smart menyalurkan kepada 4 TV Oke, dugaannya Pak Kabit kenapa mereka menyalahgunakan? Apakah ada kesengajaan untuk mencari keuntungan yang melanggar hukum? Atau seperti apa? Ini masih dikembangkan dari tajak pangan pusat Aiman. Masih belum ada ini Tapi memang belum ada penetapan tersangka dari kasus ini? Untuk sementara belum ada penetapan tersangka Untuk sementara kasus ditangani oleh Satgas Pusat Pusat, oke baik Tapi ada dugaan bahwa dijual ke Industri Industri yang seharusnya langsung diberikan kepada masyarakat lewat pasar Kepada masyarakat Oke Lewat TV dulu baru diserahkan kepada masyarakat disampaikan Oke Jadi ada peruntukan yang tidak semestinya begitu Pak Kabit ya? Nah disitu dilihat sesuai dengan apa yang dilakukan penyelidikan ada penyerahgunan alokasi BPU dan MPU yang diterima Oke Kalau memang benar maka dugaan ini angkanya luar biasa sekitar 14 miliar rupiah dan ini kemudian masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian tahapnya penyelidikan Pak Kabit ya? Masih tahap penyelidikan nanti pengembangannya mungkin akan diarahkan ke pusat pusat apakah nanti ada unsur-unsur yang berkaitan dengan tindak pidana ataupun tidak nanti di berkaitan kembali Baik terakhir Pak Kabit apa yang bisa disampaikan terkait dengan distributor minyak goreng saat ini di Sulawesi Selatan? Distributor masih berjalan dengan baik untuk sementara karena minyak goreng curah yang ada sudah disampaikan untuk disalukan kembali Oke baik jadi sementara ini hanya satu kasus ini mudah-mudahan tidak ada kasus yang lain dan kondisi minyak goreng masih ada beberapa yang langka di sana? Pak Kabit Sementara pemantuan pengawasan dari Sargap Pangan Sulaw belum ada tapi tetap Sargap Pangan Sulaw tetap memantau pasar yang ada di wilayah kita Baik Terima kasih Kabit Humas Polda Sulawesi Selatan Komisaris Besar Polisi Komang Suartana Terima kasih